Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kali ini, mari kita simak kisah yang menginspirasi tentang seorang mu'alaf cantik bernama Amira, seorang gadis Tionghoa yang terkesima dengan keindahan Islam. Amira, seperti banyak dari kita, adalah seorang pencari kebenaran. Namun, apa yang membuatnya istimewa adalah kesungguhan hatinya dalam menelusuri jalan hidayah. Mari kita ikuti perjalanan Amira dalam meraih cahaya Islam, dan bagaimana ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam agama yang mulia ini. Judul, Kisah Mualaf Cantik Amira, Gadis Tionghoa yang Terkesima dengan Islam. Seorang perempuan bernama Li Enghui, asal Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia, memilih untuk masuk Islam pada tahun 2009. Li Enghui, yang kemudian mengubah namanya menjadi Nul Amira Anali binti Abdullah, memutuskan untuk memeluk Islam karena terpesona dengan ajaran agamanya. Amira juga menghargai respons cepat orang Islam terhadap peristiwa dalam hidupnya. Dia menunjukkan contoh ketika seseorang mengalami kehilangan orang yang dicintai, di mana menurut Amira, kaum Muslim menerima kenyataan tersebut dengan cepat dan mampu bergerak maju. Islam sangat indah. Subhanallah, Islam sungguh indah. Islam memberikan panduan hidup. Misalnya, ketika kita bangun tidur setiap pagi, kita diajarkan bagaimana melakukan hal-hal tertentu, seperti doa bangun tidur dan doa masuk WC. Semuanya terdapat dalam Islam, jelasnya. Setelah menyadari hal tersebut, Amira mulai mempelajari Islam lebih dalam. Dia bahkan mengikuti kursus untuk memahami agama tersebut. Di kursus itu, saya banyak bertanya. Saya memiliki banyak pertanyaan dan selalu mendapatkan jawaban yang memuaskan, katanya. Contohnya, mengapa umat Islam harus menjalankan lima waktu sholat? Mengapa umat Islam harus melakukan ini dan itu? Semua pertanyaan tersebut memiliki jawaban yang meyakinkan, yang membuat saya yakin bahwa saya harus memeluk Islam. Saya semakin yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu, dan bahwa Allah lah yang memiliki kekuatan tertinggi dan yang telah menciptakan saya, serta semua yang saya lihat dan tidak saya lihat, tambah Amira. Perjalanan Amira sebagai seorang Muslim menghadapi banyak konflik dengan keluarganya. Dia merasakan perubahan yang sangat besar dalam sikap keluarganya, bahkan sampai tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga. Amira menceritakan momen ketika dia hendak mengucapkan dua kalimat syahadat, ibunya menangis. Ibunya merasa kehilangan anaknya, dan ini adalah pertama kalinya membuat ibunya menangis dalam hidup Amira. Saya mencoba menenangkan ibu saya yang menangis. Dia khawatir saya akan berubah menjadi orang yang berbeda. Saya berusaha memberitahunya bahwa Islam yang saya pilih bukanlah seperti yang dia pikirkan. Namun, saat itu saya belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan tentang Islam. Namun, Masya Allah, ibu saya sangat memahami. Sekarang kami sudah duduk bersama dan saya mendoakan agar ibu saya mendapatkan hidayah. Insya Allah, tuturnya. Selain itu, kakaknya yang tidak mengerti tentang Islam juga marah kepadanya, terutama setelah Amira memutuskan untuk mengenakan hijab. Kakak marah. Dia mengatakan bahwa banyak orang Muslim yang tidak mengenakan kerudung. Kakak mengatakan bahwa ada orang yang mengaku Muslim tetapi tidak mengenakan kerudung juga. Kakak mengaku bahwa awalnya dia tidak mengerti, ucapnya. Amira terus berusaha memberikan pengertian kepada kakaknya. Dia menjelaskan bahwa kakaknya, sebagai seorang guru, pasti ingin dihormati saat memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Begitu pula dengannya, setelah memeluk Islam, dia ingin mengikuti semua ajaran agama Islam. Saya memberitahunya bahwa setelah saya mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai seorang Muslim, saya harus mengikuti ajaran Islam. Saya ingin mendapatkan jawaban yang benar. Saya ingin Allah merasa senang terhadap saya. Saya ingin meraih ridho Allah, katanya. Amira mengalami banyak perubahan setelah memeluk Islam, terutama dalam hal penampilan. Sekarang dia tampil sangat cantik dengan memakai hijab. Awalnya mungkin saya merasa sulit karena harus melakukan banyak hal baru. Keluarga mungkin merasa aneh, mengapa saya berubah begitu drastis. Mereka mungkin kesulitan dalam menyesuaikan diri saat makan bersama, karena harus mencari tempat yang menyajikan makanan halal. Tapi kita harus kuat, memperkuat iman. Kita mencari makanan halal karena Allah, jelasnya. Setelah memeluk Islam, Amira menghadapi banyak cobaan. Dia bahkan terpaksa berhenti dari pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja tidak mengizinkan penutupan aurat. Kesulitan itu adalah ujian yang berat karena saya harus meninggalkan pekerjaan yang sudah saya jalani. Saya harus memulai lagi dari awal. Itu tidak mudah dan tampaknya tidak mungkin. Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, maka saya percaya pada Allah dan saya berusaha, paparnya. Ujian hidupnya tidak berhenti di situ. Setelah menikah, Amira harus merelakan kepergian suaminya yang tercinta untuk selamanya. Meskipun pasti dirasakan sedih, dia menganggap itu sebagai ujian dari Allah yang harus dihadapi. Saya merasa ini adalah ujian dari Allah. Saya menerima apa yang kita cintai dan Allah memberikan pelajaran. Saya bersyukur jika Allah mengambil nyawanya dalam keadaan seperti itu. Saya merasa Allah menguji diat suaminya dengan penyakit. Semoga Allah mengampuni semua dosanya. Amin, kata Amira. Dan dia diberi kesempatan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ketika nyawanya diambil, yang mungkin belum tentu bisa saya lakukan. Ketika saya melihat seseorang diuji dengan ujian yang sangat berat, dia menerima dengan ridho. Mengapa saya tidak menerima dengan ridho? Saya merasa ridho. Saya harus menerima dengan ridho. Lanjut ujaran Amira. Amira menyampaikan pesan dan dorongan kepada individu yang baru saja memeluk Islam. Baginya, Islam memiliki keindahan yang dapat membawa seseorang menuju kebaikan. Baginya, ketika anggota keluarga atau teman memutuskan untuk memeluk Islam, tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan berubah secara substansial dan tetap akan menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Mungkin satu-satunya perbedaan yang terlihat adalah dalam hal busana, tetapi selain itu semuanya tetap sama. Bagi keluarga, tidak perlu merasa cemas. Islam sangat menghargai hubungan kekeluargaan. Sebenarnya, tidak benar jika ada anggota keluarga yang mengatakan bahwa mereka yang memeluk Islam tidak boleh kembali ke rumah atau tidak boleh makan bersama keluarga. Ini tidak tepat, tutup Amira. Allahu Alam Bisawaf Kisah Amira mengingatkan kita akan kekuatan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menyentuh hati siapapun, tanpa memandang latar belakang atau keadaan. Bagi kita yang telah dilimpahkan nikmat hidayah, mari kita jadikan Amira sebagai inspirasi untuk terus memperdalam iman kita dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Semoga kisah Amira memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus mencari kebenaran, menjaga hati terbuka untuk hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang utama. Terima kasih telah menyimak, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!